Hai ini berarti sudah lama kali ya atau mungkin ini yang di Anu kali yang di mana Hai Pak Coba bangun dulu bangun dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber semuanya sengaja memang ini tadi kita berhenti karena beberapa kali kita lewat jalan disini kayaknya ada yang mencurigakan jadi ada tumpukan sampah atau barang bekas di pinggir jalan yang mana di room apa ya bangunan kosong setelah kita cek bener ternyata di dalam itu ada seorang bapak-bapak kita akan cek di Arminu Mas Adi ini saya pulang dinas jadi sekaligus kita akan cek siapa sih kita copotin tuh Mas Pak Assalamualaikum Mbak Bangun dulu dong eh Pak ini berarti sudah lama kali ya atau mungkin ini yang di Anu kali yang di mana Pak coba bangun dulu bangun dulu namanya siapa jenengan eh kenapa kenapa ditutupin coba saya nanya dulu namanya jenengan siapa eh namanya siapa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah apa ini itu apa air kenceng ya air kenceng disitu kenapa kenceng disitu pak lho ini ditutupnya ini diminum dulu diminum aja gini nggak apa-apa ditutup coba saya mau lihat ini ini apa ini wuhh gunting nih bapak namanya siapa pak eh bapak namanya siapa namanya siapa eh coba berdiri aja berdiri biar enak ayo berdiri sama saya dulu wuhh ada pisau lagi bapak namanya siapa enggak papa saya saya enggak jahat bapak namanya siapa enggak saya nanya aja kita kan sama-sama manusia saya tanya bapak namanya siapa enggak boleh nanya nama terus bapak rumahnya dimana bapak rumahnya dimana eh gimana tuh sebentar tuh nggak boleh marah kan saya cuma nanya aja bapak rumahnya saya kan cuma nanya dok bapak rumahnya mana oh disini punya keluarga enggak punya keluarga enggak bapak punya keluarga enggak eh bapak punya keluarga enggak anak istri dimana dimana disana itu dimana pak namanya siapa bapak ikut saya kita mandi ganti baju mau enggak mau enggak ayo potong rambut dulu sama saya yuk di potong rambut dulu di sini aja saya pegangin biar enggak anu disitu kali ya ayo pak disana pak biar enggak anu pak ayo enggak papa enggak papa bismillahirrahmanirrahim sini aja dah bapak duduk ini apa ini ayo deh bapak duduk sini sini loh nah yuk duduk ayo mas sampai naik bersin saya tak sambil saya tak ngobrol enggak papa jadi bapak ini tinggal persis di depan apa ini kantor pabrik rokok ya pak habis ini makan ya sama saya ya makan minum ganti baju ya mau ini langsung dipotong sama masadi ya jadi bapak ini tinggal itu yang botol-botol yang kayak coklat itu air kencing bapak lapar enggak pak pak lapar enggak pak susah enggak mau ngomong tadi agak kasar mau ngelawan eh bapak namanya siapa ayo namanya siapa dulu pak namanya siapa pak bapak ini nanti kita mandikan ganti baju kita makan ya pak ya mungkin kameranya agak didekatkan mungkin ada yang mengenal nanti bapaknya nah ya pak ya siapa tahu nanti ada yang mengenal bapak ini jadi bapak ini hari-hari dia tinggal dan tidur di depan pabrik rokok daerah sekodat ini ya daerah turi ini potongin baris jadi ini tadi ini sudah sore jadi kami pulang dinas ini tadi saya pulang dinas kerja sekarang sudah sekitar jam 4 sore jadi mohon maaf kita gak pakai sabuk sabuk ada di kendaraan jadi tadi kita spontan langsung turun ya nanti kita akan ajak mandi kita gantikan bajunya kalau memang nanti bapaknya bisa diajak komunikasi nanti kita akan ajak komunikasi mudah-mudahan nanti si bapak tahu namanya minimal alamatnya dimana sini pak bismillahirrahmanirrahim lepas sini bismillahirrahmanirrahim sabar nge pak sabar nge sabar nge sabar pak gak apa-apa dipersin dipersin sudah kakinya bapak mandi ya saya gantikan baju nanti kita beli makan sama-sama ya bajunya dilepas saya bajunya bapak nanti ganti baju ya pak bapaknya kurus sampai pakai sabuk lepas juga nanti ganti ganti baju baru sudah ayo mandi pak nanti ganti baju beli makan sama saya yuk gak apa-apa yuk yuk kita ajak makan ganti bajunya ganti baju selamat menikmati sekarang kita ajak bapaknya untuk makan jadi bapak ini sehari-hari kayaknya tinggal di sana tadi pak ya pak lihat kamera dong siapa tahu nanti ada yang mengenal bapak eh lihat dulu dong jadi teman-teman subscriber semuanya mungkin nanti ada yang mengenali bapak ini bapak ini mengaku namanya Harndoyo atau siapa ya jadi ya betul pak ya jadi bapak ini tinggal di sana ini tadi gak sengaja saya pulang di Nes karena beberapa kali kita lewat situ dan saya selalu ngelihat curiga bahwasannya pasti ada orang di sana karena ada tumpukan botol-botol ya namun kalau gak berhenti kita gak tahu makanya ini tadi sengaja pulang di Nes saya benar-benar berhenti dan saya masuk ke dalam ternyata benar di dalamnya itu ada seorang bapak-bapak yang kita gak tahu sudah berapa lama tinggal di sana yang jelas bapaknya ini makannya juga kita gak tahu makan dari mana ya namun yang jelas tadi banyak botol-botol dan ada beberapa botol itu diisi dengan air pipis ya jadi diisi ditutup nah Alhamdulillah bapaknya sudah kita mandikan sudah ganti baju habis ini kita akan ajak makan dulu siapa tahu nanti bapaknya bisa diajak komunikasi siapa tahu nanti setelah makan kita bisa ngobrol dan ketemukan bapaknya ini rumahnya mana ya dukung terus kaitan kami promo belajar baik dan video-video kami yang selanjutnya sekarang kita makan dulu ya kita akan pesan nasi goreng yuk bapaknya sopan sekali ayo pak makan dulu ya eh duh ayo makan sama saya gak apa-apa Alhamdulillah setelah kita mandikan setelah kita ganti baju dan setelah makan ya sekarang kita akan ajak bapaknya kembali ya mudah-mudahan nanti ada yang segera mengenali nanti bisa komen ya dan seperti biasanya kalau ada yang kenal dan tahu alamatnya silahkan komen dan kami siap untuk mengantarkan bapaknya pulang ya dukung terus kegiatan kami berhormat belajar baik mudah-mudahan bergabar rukah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati